Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Andi Rebin di channel Andi Penjalan Jalan dan pada kesempatan hari ini ini saya diundang sama ini tetangga ya sama Bapak Jirwan katanya dirumah tadi sempet ada ular masuk ya Pak iya iya ular memang dari tadi Pak iya ini katanya temen-temen ya ini ular nya itu sedang makan kodok ya alias makan kata gini ya ular nya ini Hai ket mau ya Pak iya Hai kek tak aman apa ya orang papa ya Pak iya iya tak aman apa mau sih ini nyong aman yang ini nyong orang terganggu ini lagi makan ini temen-temen ya ini masih sejenis ular kritis mucosius ya atau masih kerabatnya dengan kritis koros kalau di Jawa itu sebutnya ular jali ya jali batu yang biasa ya aku hatinya biasa di pinggir sawah karena ini rumah Bapak Jirwan kan masih di pertempatan dekat sama sawah jadi benar itu mungkin sedang keluar untuk mencari makan memang pemakanan besi ya semular ini itu memang saat tikus ya terabatnya masih dengan sahabat petani jadi kalau ini sedang mula memangsat katak kalau di Jawa itu namanya bangkong ya katak bangkong atau katak di depan rumah ya Pak Jirwan ini saya kaget takutnya tadi adik saya katanya ngomongnya ada biawak Pak jadi makanya saya langsung ke sini tapi malah tiba-tiba ular ya Pak ya ya Ular Hai mungkin ya Hai ini karena mungkin ini di depan rumah juga sih ya takutnya Hai jadi apa-apa gitu dengan dularnya dengan juga karena takutnya kan sama manusia itu kan yang enggak tahu kan ya Pak kan membahayakan walaupun ini memang ular tidak berbisa tapi mungkin Hai lagi makan katak loh ya ya tentunya iya hei orang-orang ya jantungnya disitnya kenang-kenang lah jantungnya disit baik-kenang jepai ya Pak Hah atau jepai ya bodohnya walaupun apa-apa ya aku takutnya pasir kalau jeningan tapi kasihan juga nih temen-temen yang iya janetak makan juga sih ini ya iya janetak yang menelaskan ikon lebusin gawe janetak padahal hukumnya juga memang ular itu ya lapar ya mencari makan kan sama seperti kita manusia kalau kita lapar ya mencari makan juga Hai kalau kita ganggu juga kasihan juga iya menelaskan kan membahayakan karena ini hidupan rumah bisa kan entong jantung Hai lagi setelah sampai habis aja ya Pak ya ya yang berapa-berapa ini baru kita amankan itu ya Hai belas banget bisata tapi ini ya temen-temen ya ini di lokasi sini tuh sering banget masukkan ular ya wak ya di sini karena biawak biawak juga katanya juga sering-sering masuk ke sini karena memang ini rumah kan masih dekat area-area pesawahan diatasnya juga ladang jadi agak ladang ada hutan diatasnya jadi hewan apapun segala jenis hewan reptil itu sangat suka sekali apalagi ini sekarang musimnya hujan jadi kita juga harus saling waspada karena ini ini adalah musim-musimnya ular itu mulai pada menetas Oh Hai siular enggak berpisah waktu mesin dan namanya unggal yang memakbukkan ular jali Hai ini temen-temennya Hai lagi mangsa Hai kodok-kodok kalau di katak buduk lah katak jawa ini hai 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 siapa sih ini ya Hai kenapa orang mengekawah ya hai 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 kalau ngomong-ngomongan Ini lumayan sih panjang ini, gede juga itu Ada sekitaran 1 meteran lah, kurang lebih ini 1 meter lebih ini Udah hampir mau habis ini Lahap banget Set, itu habisnya Kasian juga nih lagi makan juga, lagi nyari makan Kurang setitik banget laku ya Cuman sayang ya ini nyari makan di depan rumah Masih area pemukiman ya teman-teman ya, bukannya saya itu mau mengganggu ularnya Nama saya dipanggil, jadi ini ular masuk di pemukiman Jadi, saya ingin mengevakuasikan ular ini Nah, namanya setiap orang itu kan Tidak ada yang tahu ya, ini ular jenis apa atau berbahaya atau tidak Tapi, kalau saya kasih tahu ini Ini ular tidak berbisa Ini masih sejenis ular putih asma khusus Top nih pak Waktu utahan, enggak ada semua bunyorkan orang yang dia Biasanya, terserangan orang-orang yang bantar makbunnya ya Hah? Terserangan makbunnya orang bantar orang ya Iya, biasanya ya bantar Tapi, kencang banget tuh Iya, ngerti ya, terserangan orang itu kan Iya Biasanya, kakuning panganannya di sini Biasanya bantar Jadi, nanti kita saya bawa Tapi, untuk dirilis lagi ke tempat yang lebih aman Tempat habitatnya Biasanya saya lepaskan itu di sawah Ya, jadi karena Ya, ini ular jenis Bias mukusus ini masih kerapatnya petani Membantu petani ya Iya, betul sekali Masih kerapatnya petani Jadi, untuk bisa mengurangi Hama-hama tikus-tikus yang seperti ada di sawah Apalagi, sekarang musimnya sudah Petani tuh sudah mulai Tandur lah kalau bahasa jawanya ya Sudah hampir habis Kalau langsung saya Pas lagi posisi makan Biasanya kalau saya langsung tangkap Biasanya dimutain Ya, dimutain langsung Makannya biarkan dulu lah Biar sampai hal itu Ya, kencok loh Masih tinggal kakinya di rumah Juga Biasanya Biasanya Bismillahirrahmanirrahim Ini bukannya saya mau menyakit ya Ini karena masuk di depan rumah ini Tidak tahu Anehnya kenapa Eh sayang Biasanya Biasanya Emotikan Masih barchan dia Uuuu Sjung 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 Biasanya ini saya takut ini karena takut ini ya teman-teman ya ini masih sejenis larjali ketaknya bangkongnya sudah masuk di dalam dalam perut satu meteran adalah kurang lebih ini saya nanti mau saya rilis untuk dilepaskan kembali ya ini kan dimasuk di pemukiman jadi salahin karena ular ini mencari makan ya oke ini saya sudah kenal ya Pak ya oke ini saya akhiri dulu ya teman-teman ya ini ular sudah kami tangkap untuk nanti saya evakuasi masukkan ke sawah lagi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam